Halo everyone, balik lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koefisien korelasi Rankspearment Korelasi Rankspearment ini digunakan untuk mencari hubungan Atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif Bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal Oke langsung saja, rumusnya adalah Ini adalah koefisiensi korelasi Rankspearment atau row Labangnya Sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma bi kuadrat Dibagi n dikali n kuadrat min 1 Dimana row ini adalah koefisien korelasi Rankspearment Kemudian 1 ini adalah bilangan konstanta yang tetap Kemudian 6 ini juga konstanta pengali untuk bi kuadrat Bi kuadrat ini beda ranking antara variabel bebas X dan variabel terikat Y yang dikuadratkan bi Kemudian n adalah banyaknya data Oke langsung saja, saya akan mengerjakan contoh soalnya Nah contoh soalnya adalah ini Ada 2 ibu rumah tangga diminta untuk mengemukakan tingkat preferensinya terhadap sabun mandi berbagai merek Hasilnya adalah seperti berikut ini ya Seperti tabel ini Yaitu ini adalah merek sabun mandi dari A sampai L Kemudian ini nyonya witono Ibu rumah tangga yang pertama Saya lambangkan dengan XI Kemudian ini nyonya hartoko Ibu rumah tangga yang kedua dengan JI Ini adalah tingkat preferensinya pada masing-masing merek sabun mandi Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari peringkat XI Yaitu dengan nilai XI yang tertinggi adalah peringkat pertama Dan seterusnya sampai peringkat terakhir Kalau jumlah datanya adalah 12 ya 12 Cuman disini kalau ada data yang sama ini kebetulan datanya beda-beda ya Misalkan saya kasih contoh disini ya Yang C nilainya adalah 5 misalkan Kemudian yang D juga 5 Maka ada 2 nilai yang sama Maka ini peringkatnya adalah rata-rata Diambil rata-ratanya Jadi perhatikan ini harusnya Kalau 5 ini peringkat ke 8 ya Jadi yang 1 peringkat ke 8 Yang 1 peringkat ke 7 Tapi nilainya sama Maka diambil rata-ratanya Yaitu berarti 8 tambah 7 Dibagi 2 Jadi 7,5 Nah peringkatnya adalah 7,5 Jadi seperti itu ya Kalau ada data yang sama Kebetulan ini datanya beda semua Jadi akan saya kasih saya contoh Data yang sudah ada ini Oke yang ke ninyahir toko Ini juga yang nilai paling tinggi 12 Adalah peringkat pertama Yang 11 adalah peringkat kedua Dan seterusnya sampai nilai ke 1 adalah peringkat ke 12 Karena datanya tidak ada yang sama Nah misalkan nih Nilai preferensinya adalah 12 ada 2 Nilai 12 ada 2 nih Jadi kan harusnya ini adalah peringkat 1 dan peringkat 2 Misalkan ada yang sama Karena nilainya sama Maka Peringkatnya jadi gimana Ya kayak tadi ya Diambil rata-rata Jadi peringkatnya harusnya 1 dan 2 Berarti 1 tambah 2 Bagi 2 Misalkan ada 3 Nah ada 3 nih Berarti 1 ditambah Kan ini harusnya peringkat 1,2,3 ya Berarti 1 tambah 2 Tambah 3 dibagi 3 Berarti 6 dibagi 3 Hasilnya adalah 2 Berarti peringkatnya 2 semua nih Ketiganya 2 semua Jadi seperti itu Kalau ada data yang sama Cuman ini datanya yang berbeda semua Lebih mudah yang berbeda sih Nah BI itu apa BI itu adalah nilai peringkat XI dikurangi peringkat YI Jadi sama dengan XI dikurangi YI Mudah ya Kemudian baru kita Drag and drop ke bawah Nah Yang kita cari adalah BI kuadrat BI kuadrat ini Beda ranking ya Dari XI dan YI Maka Sama dengan Nilai BI di sini Dipangkatkan 2 Oke Di enter Kita drag and drop ke bawah Nah Seperti itu Baru kita Kita mencari Rho nya Rho atau Koefisien Korelasi rank Spearmen nya Rho nya Rumusnya Sigma Kita nyari sigma BI kuadrat dulu Berarti ya Tinggal kita jumlahkan nih BI kuadrat Dijumlahkan Sama dengan Sum Kurung buka Kita block datanya Kurung tutup Enter Nah jumlahnya 172 Nah ini juga Kita cari N nya N N tadi adalah Banyak datanya Tinggal kita Sama dengan Count Kurung buka Kita Oh kalau pakai Huruf adalah Con A Biasanya ya Kalau con gak kebaca Con itu Khusus untuk Angka saja Nah Berarti jumlah datanya Adalah 12 N nya 12 Untuk itu Kita bisa mencari Rho nya Rho Atau Yang namanya Koefisien Korelasi Rank Spearmen Saya perbesar dulu Oke Udah kelihatan Rho nya Sama dengan Satu Dikurangi Kita Dalam kurung Enam Dikalikan Dengan Sigma Bi kuadrat Ini ya Bi kuadrat Dijumlahkan Kurung tutup Baru dibagi Kurung buka lagi Ini kurungnya Berarti 3 Oke 3 Kurung buka N N adalah 12 Dikali Kurung buka N kuadrat N kuadrat Angkatkan 2 ya 12 Angkat 2 Dikurangi Dengan 1 Oke Udah ya Jadi Sama dengan Kita Enter Hasilnya Berapa Oke Jadi Betul ya Hasilnya Adalah 0,3986 Sekian 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 Mungkin Bisa kita Bulatkan Saja Menjadi 0,399 Oke Kemudian Untuk Menentukan Rotabel Tabelnya Kita Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Kita Mencari Rotabel Pada Derajat Kesalahan 5% Dan Derajat Kesalahan 1% Untuk Jumlah Data 12 Untuk Tabelnya Ada Di Google Ya Kalau Mau Mencari Saja Tabel Nilai Nilai Rho Atau Tabel Nilai Rho Untuk Korelasi Rank Spearman Nah Disitu Ada Tabelnya Seperti Ini Tabelnya Sama Semua Segal Kita Mencari Taraf 5% Misalkan Ini 5% Dengan Jumlah Data 12 N 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 0,591 Kita Tulis Saja Disini 0,591 Kemudian Untuk Derajat Kesalahan 1% Signifikansi 1% Di Jumlah Data 12 Adalah 0,777 Tulis Saja Disini 0,777 Nah Berarti Rho Yang Kita Hitung Atau Rho Hitung Itu Lebih Kecil Ya Daripada Rho Tabel Kedua Tabel Ini Maka Rho Hitung 0 Untuk Ini Untuk Derajat Kesalahan 1% 0,399 Lebih Kecil Dibanding Rho Tabel Yang Derajat Kesalahan 5% Dulu 0,591 5,591 Nah Untuk Yang Derajat Kesalahan 1% Ini Rho Nya Juga Sama Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Rho Tabel 0,777 Nah Dengan Hipotesis Yang Sudah Disediakan Tadi H0 Itu Tidak Ada Hubungan Antara Variable Nyonya Witono Dan Nyonya Hartoko Nah Kalau HA Atau Hipotesis Alternatif Itu Ada Hubungan Antara Variable Nyonya Witono Dan Nyonya Hartoko Nah Jika Rho Hitungnya Lebih Besar Dari Rho Tabel Maka HO Ditolak Jadi Tidak Ada Hubungannya Ini Ditolak Berarti AH Diterima Nah Jika Rho Hitungnya Lebih Kecil Daripada Rho Tabel Maka HO Diterima Berarti Tidak Ada Hubungan Antara Variable Ini Diterima Nah Ini Berarti Lebih Kecil Rho Hitungnya Dibandingkan Dengan Rho Tabel Maka HO Diterima Jadi Antara Hubungan Antara Variable Dari Nyonya Witono Dan Nyonya Hartoko Itu Tidak Ada Hubungan Atau Tidak Ada Korelasi Jadi Seperti Itu Ya Oke Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Bisa Jadi Referensi Bagi Teman Teman Semua Jangan Lepas Saksikan Video Saya Yang Lain Di Channel Atau Didak Tempat Belajar Secara Mandri Sampai Jumlah Dan Goodbye Bye